selamat menikmati selamat menikmati dengan selana panjang juga berwarna putih mengayu sepeda kumbangnya membelah jalanan kota Yogyakarta menuju ke arah selatan peluh membasai sekujur tubuhnya kering di tenggorokan nampak tidak dirasakan rambut ikalnya berkibar-kibar tertiup angin sepeda kumbangnya melesat bagai panah yang dilepaskan dari busur aku harus cepat sampai di ngoto kabar rahasia ini harus cepat disampaikan pemuda berpakaian putih itu membatin dalam hati dia merasa bersyukur karena sepeminuman teh berlalu akhirnya dia sampai di sebuah tempat yang menjadi tujuannya desa ngoto terletak di perbatasan kabupaten bantul dan Yogyakarta sebelah selatan agak ketimur dihentikan kayuhan sepedanya di depan sebuah kedai yang berada di mulut jalan pemuda ini masuk ke dalam kedai dan memesan minuman pada saat itulah tiga orang mendatangi tempat duduk si pemuda yang baru masuk tadi pemuda itu sedikit kaget tatkala salah seorang dari mereka menyentuh pundaknya dari belakang bangun jangan disini ikuti kami ya si pemuda palingkan kepala ke arah orang yang menyentuh badannya barco suaranya tertahan setengah berbisik orang yang menyentuh pundaknya tadi meletakkan jari telunjuknya di bibir tanpa banyak cakap si pemuda tadi yang ternyata bernama Mangun langsung beranjak mengikuti ketiga orang yang telah mendahului berlalu lewat pintu belakang kedai pelayan yang sudah membawakan pesanan si pemuda berteriak dan minumannya sebentar pak nanti saya kembali lagi Mangun menyahut tidak lama kemudian tubuhnya lenyap dibalik tanaman singkong yang tumbuh di belakang kedai Mangun setengah berlari mengikuti langkah ketiga orang yang berada di depannya tidak lama kemudian setelah melewati kebun tebu yang menghampar sepanjang jalan setapak terlihat pondok kayu beratapkan daun tebu yang telah mengering dan dirajut menggunakan iju ada satu jendela di bagian sisinya dinding pondok itu tampak kotor dan kusam di beberapa tempat ditumbuhi jamur dan lumut yang sudah mengering seperti tidak pernah di jamah manusia pondok ini benar-benar tersembunyi letaknya karena berada di tengah kebun tebu pintu pondok berderita kalah barjo membukanya ayo Mangun masuk ketiga orang itu duduk di atas di karpandan Mangun kemudian ikut duduk keempat orang itu kini duduk berada padapan lekas ceritakan berita apa yang kau bawa dari kota Mangun tampak ragu-ragu ingin membuka mulut matanya memandang ragu ke arah dua orang pemuda yang duduk di samping barjo mengetahui gelakat itu barjo kemudian berkata tenang Mangun mereka penduduk asli desa ngoto rekrutan baru untuk gerakan kita ini merebut kembali kota Jogja dari kompeni adalah tugas semua anak bangsa ini Margono Barjo menyebut nama seorang pemuda berbadan kekar yang memakai baju berwarna krem dengan bekas luka di lengan kanannya dan yang ini jarwo seorang pemuda berbadan kurus tinggi dengan rambut panjang menyentuh pundak Margono dan jarwo menganggu ke arah Mangun agukan itu dibalas dengan senyuman besok pagi tepat setelah supuh Sri Sultan Hamengkepuhono IX memerintahkan seluruh reket Yogyakarta untuk merebut kembali kota ini Barjo mengeram dikepalkan kedua tangannya kuat-kuat kita telah merdeka sejak 17 Agustus 1945 yang lalu kita sudah diakui sebagai negara yang berdaulat tapi Belanda dengan licik akan merebut kemerdekaan ini dari kita lagi sejak berawal dari agresi militer Belanda II Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota Republik Indonesia setelah kota Yogyakarta diduduki Belanda berturut-turut berusaha menduduki kabupaten-kabupaten sekitar kota Yogyakarta yaitu Sleman Bantul Pulon Progo dan akhirnya Gunung Kidul ingat Barjo sampaikan hal ini pada pemuda-pemuda di Bantul kita bantu BKR yang sekarang tahan ia merebut kembali kemerdekaan situasi sekarang tambah memanas Presiden Soekarno Pak Hatta Syahrir dan tokoh-tokoh lain telah ditangkap tahun 1948 kemarin dan kemudian diasingkan negara kita diambangkan hancuran Mangun nampak berapi-api iya Mangun aku juga sempat dengar di radio Belanda menyebarkan desas-desus dan isu kalau negara Indonesia sudah musnah di media-media dunia tepat Barjo karena itulah Panglima Sudirman memerintahkan serangan yang akan kita lakukan besok pagi tapi mengapa serangan besar itu harus fokus di kota ini bukankah di kota-kota lain juga ada gerakan seperti ini ingat Barjo kota kita ini telah menjadi bukota negara menjadi kota besar yang selalu dilihat oleh negara-negara lain banyak delegasi dari PBB memiliki kantor di sini jika kita serang secara besar-besaran dunia pasti melihat kita media pasti memberitakan kita Indonesia masih ada Indonesia masih hidup Barjo menganggup-anggup ingat serangan dimulai besok pagi tepat tanggal 1 Maret 1949 nanti akan ada tanda sirine saat itulah serang pos-pos Belanda yang sudah tersebar di pelosok Jogja aku akan berperang di garis depan bersama divisi 3 di kota semoga perjuangan kita berhasil merdeka bekit Mangun Sarkoros sembari mengepalkan tangannya ke udara merdeka sambut ketiga orang yang duduk bersih lari depannya aku pergi dulu Perjo ingat rencana ini jangan sampai bocor kepalamu akan aku penggal jika sampai bocor Mangun lalu menyelinap keluar tubuhnya lenyap di rerimbunan tanaman tebu tak lama kemudian ketiga orang yang ada di dalam pondok juga menyebar untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sejak dini hari gumpalan awan hitam menggantung di udara Yogyakarta paginya walaupun sang surya telah menambahkan diri namun karena masih adanya awan hitam itu suasana kelihatan mendung sekali kokok ayam dan kicau burung tidak serius seperti biasanya seolah-olah binatang-binatang itu tidak gembira menyambut kedatangan pagi yang tidak bercahaya itu hari itu tanggal 1 Mei 1949 tepat pada pukul 6 pagi sirine penanda berakhirnya jam malam berbunyi BKR dan segena pemuda Yogyakarta memanfaatkannya sebagai tanda dimulainya serangan umum kurang lebih 2500 orang pasukan geria di bawah pimpinan Red Call Soeharto pada masa itu melancarkan serangan besar-besaran di jantung kota Yogyakarta pasukan geria mengepung kota Jakarta pasukan geria mengepung kota Jogja dari berbagai arah Mayor Sarjono memimpin pasukannya melakukan penyerangan dari arah selatan di arah barat pasukan geria menggembur kota Jogja di bawah pimpinan Red Call Suhut sedangkan dari arah utara pasukan geria yang dipimpin oleh Mayor Sokasno Mangun Sarkoro berada di bawah pimpinan Mayor Sarjono pemuda ini berperang di garis depan dengan gagah berani tanpa takut sedikit pun dengan sepucuk senapan yang berhasil dicuri dari tentara Belanda yang berhasil dibunuh Mangun Sarkoro bagai malekat maut penjabut nyawa letusan senapan laras panjang yang ada di tangannya selalu tepat sasaran dua orang tentara Belanda rengkah kepalanya ditembus timah panas Mangun hati-hatilah usiamu masih sangat muda jangan bertindak gegabah seorang lelaki parubaya berteriak dibalik barikade yang dibuat darurat menggunakan karung-karung yang berisi pasir karung-karung pasir itu tampak berlubang-lubang tertembus peluru di beberapa tempat tidak apa Pak D untuk tumba darah kita nyawa juga saya serahkan Mangun menjawab serasa mengokang laras senapanya kali ini dia membidik seorang tentara Belanda yang tengah sibuk memberondong dengan senjata berat yang ada di sebuah mobil jeep tentara itu mengejang sebentar tatkala peluru yang ditembakkan Mangun Sarkoro menembus di pertengahan rongga mata jatuh kedebukan ke jalan beraspal tiba-tiba terdengar ledakan keras beberapa pejuang terpental dengan tubuh melepuh dan langsung mati mundur mundur jaga jarak dari jangkwan teng itu seorang lelaki tegap berbaju militer di kepalanya menempel helm beli dan membawa senapan berteriak pada pasukannya dialah mayor Sarkono dua moncong teng memuntahkan peluru lagi terdengar jeritan di sana sini diikuti bermentalan tubuh-tubuh gosong melepuh bau sangit daging terbakar bercampur anjir bau darah memenuhi udara di pagi itu Mangun Sarkoro menggigit bibir sialan kalau begini terus banyak yang akan gugur aku tidak bisa membiarkan ini terjadi Mangun Sarkoro menutup matanya diatur pernafasannya ada wahangat menjarar dari pusar menyebar di seluruh pori-pori tubuhnya dengan perlahan dibuka matanya setelah menarik nafas tiga kali serta merta Mangun Sarkoro meloncat dari balik persembunyianya orang tua parubaya tadi berteriak melihat hal itu Mangun jangan nekat kamu akan tetapi pemuda itu tidak menggubri sama sekali perkataan orang tua itu tubuhnya menerobos hujan peluru yang memberondong dari arah depan sesekali ditembakkan senapan yang ada di genggamanya dua nyawa tentara Belanda melayang ke akhirat dibantingkan senapan yang tidak berpeluru itu ke tanah kemudian dicabut dua bila golok yang sedari tadi menggantung di pinggangnya Mangun Sarkoro mengamuk dengan menggunakan golok itu kilatan dari mata golok menari-nari kemudian ditimpali jeritan kesakitan dari para kompeni darah muncrat dimana-mana baju hitam Mangun Sarkoro nampak percak-percak darah dari tentara yang dibunuhnya para kompeni Belanda yang melihat kejadian itu nampak mundur ketakutan aku harus menghancurkan tank itu agar perang ini bisa dimenangkan Mangun Sarkoro tidak menyadari ada seorang penebak jitu yang bersembunyi dibalik tirai jendela gedung yang tepat berada di depannya mengintai nyawa moncong senjata pembunuh itu tepat mengincar batok kepalanya seorang sniper siaga dengan senjata laras panjang matanya terpicing mengintai target sasaran dari balik lensa silinder yang ada di atas badan senapan moncong senapan yang telah diberangus dengan peredam agar tidak diketahui letak lokasi si penebak telunjuknya siap-siap melepaskan tembakan mematikan Mangun Sarkoro tengah mengamuk di medan perang puluhan kompeni mergang nyawa di ujung galak kembarnya baju yang berwarna putih telah berubah warna merah darah sep satu butir timah panas terbang mengarah tepat di kepala Mangun Sarkoro terdengar bunyi benturan keras peluru yang melesat itu menghantam tepat kepala Mangun Sarkoro tidak ada jerit kesakitan darah muncrat dari kepala yang pecah kepala itu hanya bergoyang sedikit terkejut ada yang membokong Mangun Sarkoro membentak matanya yang tajam melihat seorang tentara Belanda dengan senjata laras panjang di atas gedung berjarak sekitar 15 tombak dari tempatnya berdiri berusaha untuk mengisi senapanya lagi dengan peluru sambil mendengus dilemparkan golok yang berada di tangan kanalnya itu suara mendicit saat golok itu melesat dengan cepat sedetik kemudian terdengar teriakan kesakitan golok itu tepat menancap didadasi penembak gitu tubuhnya teruyung sebentar lalu jatuh ke bawah prak tulang lehernya patah darah mengalir deras di atas jalan mangun sarkoro tersenyum dingin didekati mayat itu dibalikan mayat itu menggunakan kaki golok yang masih menancap di dada mayat itu dicabut dengan tangan kanan kemudian ditendang keras-keras kepala yang sudah melintir karena tulang lehernya patah tidak ada ampun lagi batok kepala itu rengkah otak dan darahnya beramburan keluar bangun sarkoro memandang nanar tank-tank yang masih saja memuntahkan peluru dari moncong-moncongnya ia kemudian berlari ke arah tank-tank itu tanpa kenal takut ia melompat di atas badan tank dibuka paksa penutup tank yang ada di bagian atas saat penutup telah terbuka bangun sarkoro merangsek masuk dua orang tentara Belanda terkejut melihat ada orang yang berlumuran darah masuk ke dalam tank keterkejutannya tidak lama saat melihat kepala kawannya menggelinding di bawah darah muncrat membasai sebagian wajah dan badannya pucat pasi tubuhnya gemetaran lalu semua gelap saat kepalanya juga terlepas dari badan pertempuran pertempuran hebat terjadi di ruas-ruas jalan kota Yogyakarta mayat bergelimpangan di jalan bau darah dan daging terbakar memenuhi punjuru kota nyala api dari gedung yang sengaja dibakar untuk mengalihkan perhatian masih berkobar di mana-mana dalam waktu singkat Belanda masih Belanda berhasil didesak mundur pos-pos militer ditinggalkan beberapa buah kendaraan napis baja berhasil dirampas oleh pasukan gerlia pasukan Republik Indonesia berhasil menguasai Yogyakarta selama kurang lebih 6 jam tepat pukul 12 yang Letkol Soeharto memerintahkan pasukannya untuk mengosongkan kota dan kembali menuju pangkalan gerlia seperti yang telah direncanakan sebelumnya berita kemenangan ini segera disebarkan secara estafet lewat radio PC1 di Pelayan Gunung Tinggul kemudian diteruskan ke pemancar di Bukit Tinggi kemudian diteruskan oleh pemancar militer di Myanmar ke New Delhi lalu sampai pada BBB yang sedang bersidang di Washington DC Amerika Serikat berita kepala lawanan dan gagah beraninya Maun Sarkoro di medan pertempuran menyebar dari mulut ke mulut hingga pada suatu pagi yang cerah sebuah mobil mewah jenis Poit 8 berwarna hitam dengan risk mesin berwarna keperakan berhenti rumah siderana yang berada di pinggiran kota seorang ajudan berpakaian serba hitam turun dari balik kemudi kemudian berlari-lari kecil ke samping untuk membukakan pintu seseorang yang duduk di jog belakang seorang lelaki parubaya memiliki badan yang tinggi tegap memakai kemaya jalangan pendek berwarna kelabu serupa dengan celana panjang yang melekat di kedua kakinya keluar genggam tongkat komando sepanjang dua jengkal orang dewasa di pertengahan badan tongkat itu melingkar logam yang menyerupai cincin wongso inikah rumah maun sarkoro iya benar pak ini rumahnya kedua orang itu melangkah meluju pintu yang berwarna putih itu ketup pintunya wongso baik pak ajudan yang bernama wongso mengetup pintu tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki seorang pemuda nampak keluar dari balik pintu hanya memakai kaos dan kain sarung mukanya terlihat kusut seperti habis tidur matanya langsung terbelalak begitu melihat siapa yang ada di depan pintu rumahnya mayor sarjono silahkan duduk dulu sebentar maun sarkoro mempersilahkan tamunya untuk duduk saya mau menyiapkan minuman dulu tidak usah maun kedatanganku hanya sebentar tidak bisa berlama-lama sisa perang kemarin masih banyak yang perlu dibereskan kamu duduk saja disini aku ada penawaran khusus untukmu kalau kamu berminat dan mau apa itu mayor sarjono terus terang aku suka dan bangga dengan bakatmu kamu seorang pejuang yang gagah berani orang sepertimu republik ini membutuhkan tenagamu apalagi kita ini sedang membangun sebuah negara yang berdaulat bangun sarkoro menyimak perkataan orang di dibahnya itu kalau kamu mau aku akan mengirimu ke jakarta temui orangku disana kamu akan dijadikan salah satu pasukan khusus yang akan bertugas untuk melakukan operasi senyap bukan tidak mungkin kompeni suatu saat masih akan merongrong kedaulatan kita bangun sarkoro termenung bagaimana bangun kamu bersedia lagi berjuang untuk negaramu saya terima tugas dan tanggung jawab ini mayor bagus bangun bagus bangun mayor sarjono menepuk bahu bangun sarkoro dua hari dari sekarang temui aku di pangkalan udara maguo dari situ aku akan mengirimu ke jakarta siap laksanakan bangun sarkoro menjurah hormat aku pamit dulu bangun sampai ketemu dua hari di muka bangun sarkoro mengantarkan tamunya sampai ke pintu pagar dia baru masuk saat mobil hitam yang membawa mayor sarjono menghilang dari pandangan pangkal bencana desa tawang merupakan satu desa di kaki gunung merapi sebelah barat desa ini subur makmur dan penduduknya hidup tentram hamparan sawah membentang luas di sepanjang jalan menuju ke desa pergebunan tomat cabai dan semangka terlihat di beberapa sudut desa hari itu boleh dikatakan seluruh penduduk bersenang hati karena nanti malam akan diadakan pesta besar di rumah kepala desa yaitu pesta pernikahan anak laki-lakinya tertua yang bernama Karjo dengan seorang gadis pilihan hatinya di halaman depan telah dibangun sebuah panggung untuk tempat pertunjukan wayang kulit hiburan semacam ini jarang terjadi di desa meski pertunjukan itu beberapa jam lagi baru akan dimulai tapi telah banyak orang terutama anak-anak yang berkumpul di sekitar panggung di bagian lain terlihat panggung serupa berwarna hijau dua kursi pelaminan bertengger berdampingan kepiok atau background pengantin dari kayu ukir-ukiran yang berada di belakang membuat semakin megah pelaminan itu di sisi kanan kiri dua tiang penyaga dihiasi dengan untayan bunga berwarna warni janur kuning yang melengkung indah menambah semarak suasana sore itu seorang gadis berbadan subur dengan baju pengantin berkebaya warna hitam dipadu kemben warna hitam sebatas dada duduk gelisah di ruang rias untayan bunga melati menjelang untayan bunga melati menjelang menghiasi rambut tebalnya yang dikonde wajahnya yang ditutup riasan tebal terlihat gelisah sesekali menoleh ke arah wanita parubaya dengan kebaya hijau yang berdiri di sampingnya mbok si membelai wanita berbisik ke arah perempuan parubaya yang ada di sampingnya ada kapan sabar prabti membelai wanita yang bernama prabti menarik nafas panjang kekecewaan tergambar jelas di wajahnya prabti sebenarnya sangat merindukan ayahnya akan tetapi sikap ayahnya yang seperti mengacaukan kehadiran dia rasa rindu berubah berubah menjadi kecewa dan lama-lama menjadi benci tak pernah aku merasa aku ini anaknya suatu hari ia mengeluh pada ibunya bertemu pun hanya sekali dua kali semasa prabti masih berumur tujuh tahun apalagi sekarang sudah bertahun-tahun tidak sekalipun terlihat atau terdengar kabar berita jangan begitu dok bagaimanapun ia tetap seorang bapak yang wajib kehormati bok lastri memohon bapakmu itu melakukan hal ini karena tugas negara harus berjuang mempertahankan kemerdekaan ini bapakmu itu seorang pejuang harus siap sedia saat negara membutuhkan apalagi sekarang suasana sedang genting kompeni berusaha merebut kemerdekaan dari kita simbo harap kamu bisa memahami itu dok bolastri memeruk lalu membelai rambut anaknya itu prapti akhirnya menyerah pasrah sesudah beduk maghrib ditabuh maka kelihatanlah penduduk desa tawang dan desa-desa tetangga datang berbondong-bondong menghadiri pesta perkimpoyan itu satu persatu naik ke panggung untuk memberi selamat kepada dua mempelai yang duduk di kursi bagaikan raja dan rato sehari sementara itu di atas panggung ki dalang telah menjalankan tugasnya malam itu sengaja dipilihnya cerita pewayangan yang termasyur yaitu cerita barata yuda semua yang menonton dengan penuh perhatian semua orang menonton dengan penuh perhatian semakin larut malam semakin asyik cerita yang dibawakan oleh ki dalang suasana tegang terjadi sewaktu erkudoro atau yang dikenal dengan panggilan bima yaitu salah seorang dari lima bersaudara pandawa muncul ke tengah kancah perang saudara itu berhadapan dengan tokoh kurawa yang tak asing lagi yakni dur yudono atau suyudono sebuah mobil mercedes benz e200 w 115 keluaran tahun 70an berwarna silver metallic berhenti di ujung jalan tempat pesta pernikahan itu orang-orang yang laru dalam kegembiraan tidak menyadari kehadiran mobil itu di belakang kemudi tampak seorang lelaki memakai jas hitam yang melekat ketadi badannya yang kekar sementara di jok belakang seorang lelaki paruh bayah dengan rambut sudah mulai kelabu sisa-sisa ketampanan dan tegap tubuhnya masih terlihat jas warna putih dengan setelan celana putih serasi dengan penampilannya sebatang tongkat panjang dari kayu cendana berhulu gading berwarna kecoklatan tergenggam erat di tangan kanannya dari balik kaca jendela samping mobil lelaki paruh bayah itu melihat ke arah pelaminan yang masih bisa terlihat dari ujung jalan matanya berkaca-kaca satu bulir air mata tak terbendung lagi jatuh berderai menetes di pipinya yang mulai tergurat tua lalu perlahan diusap air mata itu dengan ujung mengajas yang dikenakan maafkan bapak lelaki paruh bayah itu berbisik liri jadmiko melekas tinggalkan tempat ini kita kembali ke Jakarta malam ini juga baik pak lelaki tegap yang duduk di belakang kemudi mengangguk hormat mobil berwarna silver metalik itu perlahan berjalan menjauhi desa tawang hujan lebat mengguyur bumi guntur menggelegar berkepanjangan kilat sambar menyambar saat itu baru lepas tengah hari tapi hujan lebat gumalan awan menghitam membuat suasana seperti dicengkram gulit hanya malam karena sulit melihat jalannya ditempu apalagi mulai mendaki dan berbatu batu seorang lelaki itu tidak berani bergerak cepat mendaki bukit padas berbatu sesekali orang itu menghentikan langkahnya mengibas -nibaskan tangannya yang sudah mulai letih sesekali kilat menerangi wajahnya yang ternyata masih sangat muda baju putih yang dikenakan nampak belepotan rumpur dan tanah dalam keadaan seperti itu tiba-tiba beberapa meter dihadapannya di jalan yang berdaki dan berbatu padas pemuda itu melihat cahaya tepatnya nyala api sungguh sulit dipercaya dan lebih tak dapat dipercaya lagi ketika dia mendekati nyala api itu ternyata adalah nyala sebuah obor 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 ini dipegang oleh seorang anak kecil seusia 10 tahun berpakaian hitam menyerupai jubah panjang menutupi kedua kaki dengan tudung hitam yang juga membungkus kepalanya meskipun hanya seorang anak tapi bocah itu menyorotkan tampang aneh dan ganjil sepasang matanya dingin dan kosong tak berkedip karasi pemuda obor di tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi anehnya lagi api dari obor ini sama sekali tidak mati karena terkena guyuran hujan yang masih menggila derasnya lalu terdengar suaranya berbicara aksen bicaranya aneh karena terlalu datar tanpa irama apakah kau Mangun Sarkoro dari desa Tawang di kaki Gunung Merapi pemuda yang ternyata itu Mangun Sarkoro melengah kaget dari mana bucani itu tahu nama dan asal usulku Mangun Sarkoro terdiam si anak tertawa untuk pertama kalinya tangannya yang memegang obor diturunkan sedikit tapi tiba-tiba diangsurkan ke arah muka Mangun Sarkoro hingga kalau tidak lekas-lekas menghindar wajahnya pasti akan dijilat api obor si anak tampak menyeringai melihat pemuda itu mundur ketakutan ikuti aku guru besar telah menantimu di atas bukit sana memang memang benar adanya Mangun Sarkoro akan menemui seorang pertapa sakti yang konon katanya bersemayam di hutan gondomayit yang letaknya di atas bukit jati padas bukit jati padas terletak di kawasan belambangan bukit ini hanya berupa padas dan tumbuh pohon jati di beberapa tempat di puncak bukit terdapat hutan jati yang wingit dan selalu memancarkan bau busuk mayat sehingga disebut gondomayit gondomayit itu bau atau aroma dan mayit itu mayat dengan tertati-tati Mangun Sarkoro melangkah mengikuti jalan berbatu yang mendaki bocah aneh yang memakai baju jubah hitam panjang berjalan di depannya sesaat kemudian bocah itu telah berada jauh di sebelah depan setengah berlari Mangun Sarkoro mengejar namun lagi-lagi aneh lelaki ini merasa sudah berlari sekencang yang bisa dilakukannya tetapi sang bocah tak kunjung terkejar nyala api obor semakin menjauh aneh membati Mangun Sarkoro bagaimana anak ini tahu bagaimana anak ini tahu-tahu sudah berada jauh di depan tak dijelas aku di belakangnya persis juga tidak kulihat dia berjalan cepat atau berlari jangan-jangan bocah itu demit menunggu bukit ini Mangun Sarkoro bergidik ngeri ketika Mangun Sarkoro mencapai puncak bukit batu padas itu udara mendadak berubah hujan berhenti angin kencang berhenti bertiup langit yang tadi gelap pekat kini berubah terang sehingga Mangun Sarkoro dapat melihat setiap sudut puncak bukit itu dengan jelas kumpulan pohon jati tumbuh dengan kokos seperti sepasukan kaki raksasa yang sedang berdiri bau busuk mayat santer tercium membulatkan tekat Mangun Sarkoro memasuki hutan menyeramkan itu tidak sedikitpun ia mendengar suara burung hutan ataupun makhluk hutan sunyi senyap seperti tidak ada kehidupan tidak berapa lama sampailah Mangun Sarkoro di tengah hutan sebuah tanah lapang yang tidak terlalu luas tidak terlihat satu bangunan pun di sana yang dilihatnya hanya gundukan-gundukan batu berbentuk aneh menyerupai seorang wanita yang sedang duduk bersimpu dengan keadaan perut membuncit seperti mengisyaratkan kalau itu patung wanita sedang mengandung jumlahnya banyak mungkin puluhan patung seperti sengaja disusun tangan manusia untuk memenuhi tanah lapang di puncak bukit itu Mangun Sarkoro mencari-cari dengan sepasang matanya dimana di puncak bukit itu dia dapat menemui orang yang ingin ditemuinya hatinya mulai cemas ketika dia sama sekali tidak melihat tanda-tanda adanya orang yang tinggal di tempat itu tapi mengapa bocahane tadi mengatakan dia akan dapat menemui si guru besar disitu matanya terus memandang ke setiap sudut puncak bukit sambil memandang dia melangkah mendekati tumbukan-tumbukan batu berbentuk wanita hamil bersimpu itu ketika sampai ditumbukan batu berbentuk wanita duduk dan mengitarinya matanya menyipit ternyata bagian sebelah belakang gudukan batu yang menyerupai wanita hamil sedang duduk bersimpu itu membentuk sebuah lubang besar seukuran tubuh manusia lah pasti gua batu ini tempat kediaman orang yang kucari kata Mangun Sarkoro dalam hati dia ulurkan kepalanya dan menjenguk ke dalam lubang bau busuk mayat menyergap indera penciumannya busuknya berkali-kali lipat dari aroma yang vercium selama ia melintasi hutan kondom isi isi perut mangun serasa diaduk-aduk hawa dingin mengidikan seperti keluar dari lubang sebesar badan orang dewasa itu bau maut dan kematian guru besarnya igonda suli maun sarkoro berseru setelah dapat menenangkan hatinya apakah disini tempat kediamanmu aku datang dari jauh sengaja untuk menemuimu seruan maun sarkoro hanya dijawab oleh keheningan namun sesaat kemudian dari dalam lubang terdengar suara seseorang suara itu seolah-olah keluar dari perut bukit batu padas itu bergema panjang sebelum lenyap dengan meninggalkan perasaan begidik bagi maun sarkoro yang mendengarnya kalau begitu silahkan masuk jangan hanya terdiam di depan pintu sesaat ketegangan dalam hati belum berakhir tiba-tiba dari dalam lubang gua gundukan batu mencelat keluar sesosok tubuh anak kecil berpakaian laiknya jubah berwarna hitam dia lagi desisma unsar koro dalam hati memang benar yang muncul keluar dari dalam lubang batu itu ternyata adalah anak lelaki yang berusia 10 tahun yang ditemuinya dalam perjalanan mendaki ke puncak bukit si bocah letakkan kaki-kirinya pada sebuah batu tumbukan batu yang dibagian bawah lubang gundukan berbentuk wanita hamil duduk bersimpu itu tampak bergeser sesaat kemudian lubang itu terbuka lebar dan ada tangga berlumut menuju ke bawah masuk perintah si bocah ketika mengungsar koro dilihatnya berdiri bimbang anak itu dorongkan tangannya ke punggung mengungsar koro tak tak ampun lagi lelaki ini terpental masuk ke dalam lubang menggelinding jungkir balik sepanjang tangga batu yang menurun ketika akhirnya tubuhnya terlempas di sebuah ruangan redup bangun sarkoro merasakan segujur tulang berulangnya seperti hancur luluh beberapa bagian tubuhnya lecat luka berdarah dan nyeri bangun sarkoro memejamkan mata menggigit bibir menahan sakit ketika kedua matanya dibuka kejut orang ini bukan anang kepala dia telah berada di sebuah ruangan redup dengan dilin aneh yang dibenamkan ke dalam sebuah tatakan berbentuk kepala manusia berukuran kecil seperti tulang tenggorak bayi ataukah itu memang tenggorak bayi di dalam suasana rumah kermang itu pandangan mata bangun sarkoro berkeliling melihat sekitarnya dinding dan langit-langit dinding dan langit-langit ruangan itu seperti dihias dengan lukisan bergambar orang-orang yang tengah berangkul-rangkulan satu dengan yang lain sangat nyata seperti manusia yang memang sedang berjajar di dekatinya dinding yang berada di samping kanannya dirabahnya lukisan di dinding ruangan itu lembut dingin dan beku seperti menyentuh kulit daging manusia mangun sarkoro terlonjak mundur tatkala salah satu lukisan manusia yang sempat dipegangnya membuka kelopak matanya mata itu merah lalu terdengar kerangan sakit tolong aku siapapun tolong aku mangun sarkoro keluarkan suara tertahan gusti ternyata lukisan lukisan itu adalah manusia manusia hidup yang dijahit atau direkatkan satu sama lain dalam keadaan hidup belum sempat dia menguasai dirinya tiba-tiba di hadapannya tegak berdiri sesosok tubuh wanita tua rentan kurus kering tinggi luar biasa ruangan batu itu tingginya lebih dari 2 meter dan kepala orang yang tegak memperhatikannya hampir menyodok langit-langit ruangan batu tetapi bukan ketinggian manusia itu yang membuat mangun sarkoro kecut nyawanya serasa terbang ketika melihat keangkeran wajah yang memandang tepat-tepat ke arahannya nenek kurus dan sangat jangkung itu memiliki rambut kelabu sepanjang bahu riap-riapan mukanya yang sangat pucat terdapat dua mata besar dan merah angker mengerikan pakaiannya menyerupai jubah hitam yang telah kumal dan rompeng kedua pipinya sangat cekung hidung luar biasa besar tapi penyet pesek hampir sama rata dengan pipi yang cekung dia memiliki sepasang bibir tebal dengan gigi besar tonggos menonjol dan kotor menjijikan belum pernah maunsar korl melihat manusia seseram ini hingga dia merasa bimbang apakah dia saat ini benar-benar berhadapan dengan manusia atau sebangsa setan atau jin bukit batu sementara di sekililing nenek menyeramkan itu terdapat lima bocah yang memakai jubah hitam hingga menutupi kaki pandangan kelima bocah itu sama dingin kaku dan kosong anak manusia lekas katakan maksud dan tujuan mu datang kesini si nenek jangkung tiba-tiba keluarkan suara berat dan parau nyai maun sarkoro beranikan diri membuka mulut apakah nyai yang bernama gondosuli nenek jangkung menyeramkan itu hanya menganggup maafkan saya nyai maafkan saya seses saya maun sarkoro penduduk desa tawang di kaki gunung merapi saya menemui nyai karena keperluan sangat penting untuk minta tolong sang nenek manggut-manggut sambil usap hulu tongkat berwarna hitam yang dipegangnya kalau kau datang dari tempat begitu jauh pasti punya urusan penting katakan apa keperluanmu negeri di bawah sana sedang bergolak berperang dengan bangsa kulit putih dari negeri seberang lautan pemuda pemuda desa di seluruh negeri ini berlomba-lomba untuk membela tumpah darahnya negeri yang dicintainya dengan mengorbankan nyawa dan harta benda begitu pun dengan saya hanya saja saya berpikir jika memiliki kesaktian lebih pasti untuk jangka waktu kedepannya saya akan bisa menjadi pejabat di pemerintahan atas jasa yang telah saya sumbangkan punya kedudukan dan dihormati olahraga banyak punya kedudukan dan dihormati oleh orang banyak jadi kau kesini untuk minta bekal betul sekali nyai saya percaya nyai mau menolong anak manusia terdengar nyai gondosuli berkata kau akan ku tolong aku akan memberikan dua ilmu padamu itu sudah lebih dari cukup apa jawabmu terima kasih nyai terima kasih saya betul-betul berterima kasih jawab maun sarkoro terbungkuk-bungkuk mendekat kemari si nenek jangkung memerintah maun sarkoro mendekat dan tegak di hadapan orang bermuka mengerikan itu dengan hati berdebar buka bajumu sesuai perintah maun sarkoro buka bajunya nyai gondosuli kemudian tempelkan dua telapak tangannya di dada maun sarkoro mulutnya komat kamit matanya terpejam bangun sarkoro merasakan ada hawa panas masuk mengalir ke dalam tubuhnya apa yang kau rasakan anak manusia tanya nyai gondosuli ada hawa panas masuk tubuh saya jadi ringan pemandangan mata saya terasa lebih terang jawab bangun sarkoro mengatakan apa-apa yang saat itu dirasakannya menunduk perintah nyai gondosuli bangun sarkoro menunduk orang ini menjerit kesakitan ketika tanpa diduganya nyai gondosuli menggores baunya menggunakan kuku-kukunya yang panjang itu darah mengucur dari tiga luka yang memanjang di bahu kanannya nyai gondosuli kemudian meniup tiga kali jari jemari kuku yang bernoda darah segar itu tiga kali berturut-turut tiupan itu mengambur bau busuk yang membuat bangun sarkoro seperti memuntah dia bertahan dengan berusaha menutup penciumannya sudah sekarang ulurkan kedua tanganmu kembangkan telapak kiri kanan bangun sarkoro berdiri tegak ulurkan tangan kiri kanan dan buka kedua telapak tangan nyai gondosuli tempelkan telapak tangan bangun sarkoro lalu kembali mulutnya komat kamit sekali lagi maun sarkoro merasa ada wapanas yang masuk mengalir tapi hanya sampai sebatas kedua bahunya apa yang kau rasakan anak manusia wapanas mengalir sampai ke bahu saya nyai bagus nyai gondosuli tarik pulang kedua tangannya kau sudah memiliki dua macam ilmu sekarang pertama ilmu kebal terhadap segala macam senjata termasuk senjata yang beracun tapi kau sama sekali tidak kebal terhadap racun yang masuk lewat tenggorokanmu terima kasih nyai gondosuli apakah ilmu yang kedua yang nyai berikan ilmu yang kedua adalah ilmu pukulan siapa atau apa saja yang kena hantaman tanganmu atau tendanganmu akan menemui kematian atau kehancuran bangun sarkoro gembira sekali dia dia mengucapkan terima kasih berulang kali dengan dua bekal ilmu itu kini dia bisa ikut berjuang tanpa takut kehilangan nyawa membasmi penjajah kompeni yang masih bercokol dan berusaha merebut kembali tanah jajahnya nyai gondosuli dapat merabah apa yang ada dalam benak orang di hadapannya itu dia bertepuk tangan entah dari mana didapat tahu-tahu di tangannya tergenggam sebila golok panjang berkilat tentu saja bangun sarkoro kaget bukan main sebelum dia sempat menghindar bacokan menderu ke arah kepala bangun sarkoro tak kuasa mengelak ataupun menangkis terdengar suara bergedebuk ketika senjata tajam itu mendarat di kepala dia hanya merasa seperti depuk kepalanya sama sekali tak mempan dibacok jika tak mengalami sendiri bagaimana mungkin dia dapat mempercayai kenyataan itu aku sekarang menjadi manusia hebat jadi orang sakti tak mempan dibacok tak mempan senjata tajam begitu maun sarkoro bersuluh gembira dalam hati nyai gondosuli gerakan tangan kanannya sebuah batu sebesar kepala orang dewasa menggelinding karena mangun sarkoro ujian kedua seru nyai gondosuli pergunakan tangan kananmu hantam batu itu lihat apa yang terjadi sesaat mangun sarkoro merasa ragu ragu tapi ketika batu bulat itu hampir menyentuh kakinya orang ini cepat membungkuk dan mengambilnya dengan tangan kiri seolah-olah yakin bahwa dia kini memang memiliki kehebatan luar biasa maka dengan tangan kanannya dihantamnya batu itu piar batu keras sebesar kepala itu hancur berantakan tanpa mangun sarkoro merasa sakit pada tangannya yang memukul nyai gondosuli tertawa mengekah anak manusia katanya sekarang kau sudah memiliki dua macam ilmu dan sudah membuktikannya sendiri ketahuilah kedua ilmu itu telah menyatu padu dengan badanmu apakah kau mendengar anak manusia saya mendengar nyai gondosuli dan saya berterima kasih atas pemberianmu tidak cukup dengan ucapan terima kasih nyai gondosuli berkata lantang apa yang telah kuberikan tidak cukup hanya diimbal dengan ucapan terima kasih katanya nyai gondosuli maun sarkoro cepat tanggap buru-buru dia berkata jangan khawatir nyai gondosuli saat saya sudah mempunyai pangkat jabatan dan kedudukan saya akan datang kembali ke tempat ini akan saya bayar dengan uang yang banyak periasan emas ataupun perak aku tidak perlu uang atau harta berdesir darah maun sarkoro dadanya berdebar kalau nyai gondosuli tidak bersedia menerimanya saya harus bagaimana kau harus mengikuti pantangan dariku jangan pernah menikah kalaupun sekarang kau sudah menikah dan punya anak tinggalkan mereka jangan pernah menemuimu atau mereka semua akan menjadi hiasan di ruanganku ini satu hal lagi yang terpenting kau harus menyerahkan tumbal babon angkrem padaku setiap tahunnya bukan sembarang babon angkrem babon angkrem itu harus hasil dari darah dagingmu setiap orang yang dekat padamu dan memakan dari semua hasil keringatmu aku akan mengambilnya itulah tanda dari tumbal yang akan kau berikan kepadaku kau mengerti maksudku anak manusia Mangun Sarkoro tersentak kaget mundur beberapa langkah dengan wajah pucat jadi begini teman-teman istilah tumbal babon angkrem itu untuk wanita yang sedang hamil babon itu ayam betina dan pengertian angkrem itu mengerami telur begitu ya oke kita lanjut hahaha kau terkejut anak manusia kau kecut kekeh nyai gondosuli apa artinya semua itu dibandingkan dengan kesaktian dan kedudukanmu kelak tetap nyai gondosuli kalau kau mengurungkan niatmu tidak apa-apa hanya saja ilmu yang telah kuberikan kepadamu akan aku cabut dan akibatnya nyawamu akan melayang dan mayatmu akan aku tempel disini hahaha nyai gondosuli tertawa dan lima bocana yang berdiri sambing nana itu juga tertawa aneh akhirnya dengan suara bergetar maun sarkor berkata baiklah kalau imbal hanya seperti itu akan saya lakukan bagus bagus urusanku denganmu telah selesai aku tunggu kesanggupanmu satu tahun kedepan dari saat ini jangan coba-coba melarikan diri dimanapun kau bersembunyi aku akan dengan mudah menemukanmu serta mertanya igondo sulim melompat ke belakang maun sarkoro dengan tangan kirinya dia mendorong punggung lelaki itu begitu didorong tubuh maun sarkoro mencelat masuk ke dalam lubang batu terangkat melewati tangga akhirnya terhempas di luar di udara terbuka jatuh terkapar di tanah lapang yang di kanan kirinya terdapat bongkahan batu yang berbentuk wanita hamil tengah duduk bersimpu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih